Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan panjang AD yang terdapat pada segitiga siku-siku ABC di sini. Kita akan menggunakan konsep perbandingan luas segitiga, di mana dia mengatakan adalah konsep perbandingan segitiga itu adalah kita lihat di sini, perkalian antara sisi AD diperkalikan dengan BC. Sama halnya dengan alas, ini sebagai alas saja, kalau misalnya kita bandingkan ini ABC, kita ambil segitiganya sebagai alas di BC, dan tingginya adalah AD, kan luasnya akan sama dengan AB dikali dengan AC. Setengahnya kita sama-sama eliminasi, karena sama-sama setengah luasnya, jadi perkaliannya cukup AD dikali BC sama dengan AB dikali dengan AC. Nah, selanjutnya kita masukkan panjang BC di soal adalah 15, dan AD ditanya AB-nya adalah 9, dan AC-nya adalah 12. Kita masukkan sepuluhnya, selanjutnya kita kalikan AD berarti 108 dibagi dengan 15, 9 kali 12 itu adalah 108 dibagi 15. Kita lihat di sini supaya lebih menjadarhanakan, 108 itu adalah 7 kali 15 ditambahkan dengan 3. Nah, berarti ini kesimpulannya, untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, pelajaran kita waktu SD dulu, jadi kita dengan teknik 7 dikali 15 tambahkan dengan 3. Artinya ini adalah 7 dikalikan dengan 3 per 15. Nah, 3 per 15 kita bisa sederhanakan kembali, semua-semua kita bagi dengan 5, berarti adalah 7, 1 per 5. Panjang AD-nya sama dengan 7, 1 per 5 cm. Sampai jumpa di soal selanjutnya.